Pemirsa Kabupaten Tanjung Jambung Barat menggelar refleksi 3 tahun kepemimpinan Ustadz Anwar Sadat di bumi serengkuh dayung serentak ketujuan. Kegiatan ini menjadi tonggak sejarah kepemimpinan Bupati Tanjung Barat Anwar Sadat bersama Wakil Bupati Hairat. Setidaknya berbagai pembangunan dan kemajuan ditorehkan selama Anwar Sadat dan Hairat memimpin. Acara Tasyakuran yang dilaksanakan di Desa Purwodadi pada Senin Siang di Kejamatan Tebing Tinggi menjadi momen penting bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam pencapaian, tantangan, dan visi untuk masa depan yang lebih baik. Selama kurun waktu 3 tahun, pemerintah telah berupaya memenuhi aspirasi dalam mengatasi berbagai permasalahan. Begitu juga dalam pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi sebagai prioritas utama. Dalam infrastruktur, pemerintah kebupaten daerah telah melakukan strategi pemenuhan ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dermaga, air bersih, dan lampu jalan. Selain itu, upaya peningkatan akses listrik dan air bersih juga terus dilakukan. Begitu juga di sektor pendidikan, pembangunan dan rehabilitasi sarana serta program pendidikan telah menghasilkan peningkatan. Sementara untuk bidang kesehatan, fokus utama yang dilakukan ada pada pelayanan kesehatan berkualitas, membangun fasilitas dan peningkatan kualitas tenaga medis. Terbukti dengan menurunnya angka stunting dari 19,8 persen pada tahun 2021 menjadi 9,9 persen pada tahun 2023. Pembangunan sumber daya manusia dari sisi pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan tata kelola pemerintahan untuk pelayanan publik menjadi prioritas pembangunan dari sejak awal kepemimpinan kami hingga saat ini. Di bidang pendidikan, kami melakukan strategi pelayanan kesehatan, pembangunan fasilitas kesehatan, peningkatan kualitas tenaga kesehatan, dengan prioritas untuk mengantaskan stunting, meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat, termasuk juga untuk masyarakat yang tidak mampu. Diikuti dengan meningkatnya pelayanan rumah sakit umum daerah K.H.D. Arif, rumah sakit umum daerah Surya Khairuddin, enam puluh kesmas yang tersebar di tiga belas kejamatan. Dari tahun 2021 sampai tahun 2023, telah diberanjakan anggaran untuk kegiatan pelayanan kesehatan. Di dinas kesehatan, rumah sakit umum Daud Arif, rumah sakit umum Surya Khairuddin, sebegini Rp 568 miliar lebih di luar belanja pegawai. Salah satu keberhasilan program kesehatan pemerintah daerah adalah menurunnya angka stunting dari 19,8 persen di tahun 2021 menurun menjadi 9,9 persen di tahun 2023. Dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, Pemkap Tanja Barat memberikan bantuan dan pelatihan usaha mikro, kecil dan menengah, serta fasilitasi pemasaran hasil produksi. Sehingga angka kemiskinan menurun dari 10 persen menjadi 9,79 persen, sementara pertumbuhan ekonomi naik dari 2,56 persen menjadi 3,51 persen. Di sektor pertanian, pemerintah Kabupaten Tanja Barat juga telah melakukan upaya mewujudkan ketahanan pangan, pemberian bantuan sarana pertanian, pembangunan irigasi, serta pembelian ekskavator ampibi yang diperuntuhkan bagi penanganan banjir perkebunan rakyat. Kedepan itu harus keberhasilan yang dicampai 3 tahun. Misalnya pertumbuhan ekonomi kita meningkat. Harusnya terjadi suatu pertumbuhan ekonomi lebih besar lagi. Karena kita bisa pernah mencapai 2019 itu 5 persen, 50,01 persen itu hampir tertinggi lah di antara kemampuan ekonomi. Kapan itu terjadi? Untuk industri besar di sini, WKS dan Petrojina, harus memberi kontribusi terbesar untuk pembangunan Genja Barat ini. Samping itu, jalan nasional itu yang diuntas konektivitas itu harus jalan. Saya pikir itu, supaya ekonomi itu tambah tinggi, tambah tumbuh. Terima kasih.